Selamat pagi semuanya masih bersama Ribbon Seat ini saya punya bahan serut dimana karakternya itu karakter yang punya banyak gerakan seperti ini ini meliuk gitu ya kalau orang banyak yang bilang semoga pada kesempatan kali ini kita selalu diberi kesehatan selalu diberi kelancaran rezeki dan tentunya tetap berkarya untuk bisa menghasilkan Hai ini ada satu bahan dimana Hai geraknya itu masih kurang maksimal terus ini masih ada di posisi ini masih tertutup dengan rimbunan bahan bonsai lain tapi ini tetap subur ya ini masih di pot ini mau saya pindah potnya untuk dapat sinan patik yang cukup nah batang itu nantinya yang nyekik itu Nah itu ya itu akan saya coba ditekuk mumpung ini belum besar ini sudah pada tekuk ini masa saat itu ini masih kecil ya sekarang sudah segitu tapi untuk tekuan harus tetap dijaga kita pindah dulu tempat yang dimana sinar matahari nya cukup lumayan berat ini pas masin dulu ini ya ini ada sekitar Huh 60 kilo Huh kebetulan tidak ada yang main kesini masih pagi karena ini ada bahan maksud saya batangnya kurang sedikit tekuk ini sudah ada cabang baru yang nantinya untuk tekuannya disini terdekatkan untuk kameranya ya Nah ini yang saya maksud bawah ini tekuannya kan ekstrim jadi ini masih kurang ekstrim ya Nah itu bawah ini udah ekstrim tapi ini belum masih kurang ya jadi kurang maksimal ini mau ditekuk tekuannya tekuannya ya 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 saya lanjut ya untuk mulai penengkuannya ini mau saya coba untuk dibuat geretan di sini dipotong separuh pakai gergaji aja ya nggak usah pakai senso pakai gergaji kecil aja nah kita pilih jadi untuk penggergajiannya bukan di punggung ya tapi di ketiaknya ini karena mau ditekuk kesebelah ketiak kalau mau tekuk di arah ketiak terdipotongnya di punggung bisa patah nah ini mumpung ini belum belum besar maksimal jadi nanti harapannya itu masih bisa tertutup kambium kalau memang misalkan tidak menempel ya diambil pas arah yang mau ditekuk di bentuk V V yang seimbang pertama karena ini masih belum begitu besar sedikit demi sedikit separuh ini sudah bisa ditekuk tentunya ini nanti dibersihkan dulu pertama harus kita coba dulu ini ini jadi nah dibuat menempel segitu dan di punggungnya ini masih dipilih yang segar disini artinya untuk perkembangan berikutnya itu kambiumnya bisa berjalan dengan baik jadi bukan pas belakang seperti kawatan ini ya jadi pas yang diambil yang segar kita buat untuk yang kedua disini ya atau ke bawah sini biar lebih nekuk lagi ini persis sama dibawahnya karena ini dilakukan seperti ini tidak mungkin untuk ditekuk dengan kawat ya kita akan dekatkan ini getahnya sudah mulai turun coba kita tekuk lagi ini ya oke ya kebetulan di belakangnya itu tapi sampingnya oke pas ini sepertinya masih kurang jadi kita ambil di atasnya yang ketiga disini tiga dulu ya terus untuk bikutnya itu di atas ini daunnya tetap dibiarkan supur tidak boleh di pruning jadi biar cepat nutup biar cepat gerak kambiumnya ya selanjutnya dibersihkan ya bisa pakai plastik plastik apa saja ini saya pakai sisa kemarin seperti ini ya kita lihat dari samping kanan kiri ini dia sekarang sudah terlihat menekuk ini saya ambil arahnya ke arah asni ya jadi disini lonjong ke ke kanan misalkan ke kanan gitu terus tekuanya kita tarik ke kanan ini akarnya ini akar masih banyak yang saya pendam disini ini lebar sekali di bawah sini ya ini untuk menyuburkan karena memang terbatasnya tempat jadi saya gunakan pot terus saya tambahin media di atasnya ini subur sekali seperti itu ini saya panaskan semoga bisa subur lebih bagus lagi terus ini untuk penyiraman ini minimal satu hari sekali ya itu tadi ya sahabat bonsai arif bonsai semuanya semoga video ini bermanfaat kita tunggu untuk kedepannya teman-teman jangan jangan ini ya jangan takut takut untuk mencoba yang penting rasionalnya rasionalnya bagaimana ini tetap hidup kalau memotong ya separuh jadi nanti dipastikan kambiumnya bisa bergerak menutupi kalau misalnya tidak menempel gitu ya jadi nanti bisa sini besar sini bisa nekoknya bisa permanen terima kasih selamat mencoba salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati